Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya bikin bawan tapi kali ini spesial dengan cara dicetak penampilannya akan lebih menarik teman-teman bawan ini bisa disajikan saat buka puasa ataupun ide jualan silakan like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya bahan-bahannya ada wortel kol kemudian toge daun bawang daun seledri untuk menghaluskan bumbunya saya menggunakan chopper CH50 keluaran terbaru dari mitochiba.id chopper ini selain bisa menghaluskan bumbu juga bisa menghaluskan daging sapi daging ikan daging ayam kemudian batu es teman-teman Hai chopper yang dibanderol dengan harga sekitar 499.000 ini mempunyai lima warna pilihan cantik masukkan empat siung bawang putih dan tiga siung bawang merah ke dalam chopper kemudian tambahkan sedikit air supaya cara menghaluskannya lebih cepat Hai teman-teman yang mau beli silahkan klik aja linknya ada di bawah description box chopper CH50 ini recommended banget mempunyai dua mata pisau yang cukup tajam mampu menghaluskan perdagingan kemudian posisi mesin ada di bagian atas cara pakenya mudah banget tinggal dipencet bagian atas kemudian dipencet lagi Hai tidak butuh waktu lama ini sudah selesai sekarang kita siapkan bahan-bahan berikutnya yaitu wortel kemudian kol yang sudah diiris-iris Hai daun bawang daun seledri toge masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ke dalam wadah yang berisi sayuran Hai tambahkan garam kemudian kaldu bubuk lalu ada lada bubuk dan ketumbar bubuk sebelum dimasukkan tepung bumbunya dicampur dulu supaya rata tambahkan 250 gram tepung terigu serbaguna atau segitiga biru dan 20 gram tepung beras 20 gram itu setara kurang lebih 2,5 sendok makan pemakaian airnya secara bertahap 250-300 mili atau secukupnya diaduk-aduk sampai rata teman-teman tips untuk membuat bawang supaya tidak alot ataupun tidak keras adonannya atau bawangnya jangan terlalu banyak mengaduk kemudian tambahkan satu butir telur kalau sudah rata teksturnya seperti ini ya siap untuk dicetak sebelum dicetak siapkan sendok sayur kemudian panaskan minyak goreng supaya tidak lengket sendok sayurnya ini direndam dulu ke dalam minyak panas saya menggunakan wajan dari stain cookware namanya rose series wajan ini muat banyak dan sudah coating granit jadi tentunya anti lengket masukkan kurang lebih satu sendok makan adonan bawang ke dalam sendok sayur yang sudah di seasoning tadi pada awalnya memang sedikit lengket tapi lama-kelamaan dia akan tidak menempel dicetak seperti ini sampai selesai dengan dicetak penampilan bawang akan lebih menarik dan rapi jadi mempunyai daya jual lebih tinggi kalau misalnya mau dijual lebih mahal atasnya bisa ditambahkan udang yang matang duluan diangkat lalu ditiriskan sudah selesai disusun yang rapi kemudian diberi cabai rawit ataupun sambal kacang teman-teman terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya yang sudah like yang sudah komen semoga video ini bermanfaat bakwan cetak bisa digunakan untuk ide jualan ataupun pendamping buka puasa sampai ketemu lagi terima kasih jangan lupa polo juga ke Instagram bersama ST Piani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati